Banjir menerjang jalan Trans Kalimantan Poros Tengah di Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Pengendara motor terpaksa menggunakan jasa perahu untuk bisa melintasi banjir sepanjang 3 km. Berbagai kendaraan tetap nekat menerobos banjir yang merendam jalan penghubung antar provinsi di Poros Tengah, Desa Bukit Rawi ini. Banjir terjadi sejak awal September 2021 lalu dan meluas karena intensitas hujan tinggi. Mobil dan truk masih bisa menerjang banjir, namun tidak dengan kendaraan roda 2. Para pengendara roda 2 lantas memilih menggunakan jasa perahu untuk bisa melintasi banjir dengan biaya mencapai Rp70.000 dan antrean hingga 1 jam. Mereka terpaksa karena tetap harus pergi bekerja. Ini lewat sini terhambat perjalanan biasanya cepat, dimulai jadi lambat. Dari tadi saya menunggu kotak untuk antri, tidak bisa, sudah 1 jam lagi sudah. Banjir yang menerjang jalan Trans Kalimantan Poros Tengah terjadi sejak awal September 2021 lalu. Warga berharap proyek pembangunan jembatan layang sepanjang 4 km di daerah tersebut segera diselesaikan agar mereka aman melewati jalan penghubung antar kabupaten dan provinsi tersebut. Dari Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Adesata Anews melaporkan.